hi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku puput and welcome back to rumput terima kasih buat kalian yang udah klik video ini jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya oke seperti biasa di malam jumat ini aku akan menceritakan tentang sebuah kisah misteri, kisah mistis dan malam ini aku akan menceritakan tentang sebuah cerita urban legend nih guys kalau misalkan kita ngomongin tentang urban legend di setiap daerah atau di setiap kota tuh pasti punya cerita masing-masing nih ya kayak di Jakarta contohnya ya urban legendnya kalau misalkan kita membahas tentang hantu tuh si manis jembatan ancol terus hantu di perowong angkasa belangka ya kan nah ternyata di kota lain tuh juga ada guys salah satunya di Sulawesi Selatan tepatnya di kota Makassar nah aku udah kasih tau nih kisih-kisihnya sedikit aja tuh tadi kota Makassar tentang urban legend sosok hantu pasti yang tinggal di Makassar udah tau nih aku akan ngebahas tentang siapa ya kan coba komen di bawah oke daripada aku makin banyak omong lagi langsung aja ya kita masuk ke pembahasan sumiyati kalau kita denger-dengar kata sumiyati pasti nggak ada arti apa-apa ya buat kita nih yang tinggal di Jakarta gitu kan tapi beda nih guys kalau misalkan bagi masyarakat yang ada di kota Makassar nah ternyata nama tersebut ini sering banget dikaitkan dengan sesosok hantu yang sangat menakutkan nih guys yang bisa dibilang hantu ini nih sosok ini nih terkenal banget nih di Makassar dan kisah tentang hantu sumiyati ini ternyata sudah ada sejak tahun 1990an nih guys dan sampai sekarang nih katanya kisahnya tentang hantu sumiyati ini masih ada nih nah pasti kalian bertanya-tanya nih ya siapa sih sosok dari hantu sumiyati ini terus apa sih yang sebenarnya terjadi sama si sumiyati ini nah nih bakalan aku ceritain nih ya jadi dikisahkan nih guys sekitar tahun 1980an di saat itu tuh ada seorang perempuan nih bernama sumiyati nah dia ini memutuskan nih buat ke Makassar katanya dia mengadu nasib nih guys ke Makassar dan dia mau mencoba memperbaiki perekonomian keluarganya nih guys nah awalnya hidupnya si sumiyati ini baik-baik aja tuh di Makassar aman, tentram gak, gak ada ape-ape tuh disitu tapi guys pada suatu malam ketika dia lagi pulang kerja nih baru banget pulang kerja malam hari nih suasana Makassar tuh jaman dulu tuh masih sepi banget ada lampu, lampu ada tapi gak sebanyak sekarang gitu di jalan-jalan masih redup dah tuh suasana di malam hari tiba-tiba nih guys ada segerombolan pria ya sekitar 5-6 orang lah tiba-tiba ngedeketin si sumiyati ini tanpa disadari sama si sumiyati ternyata para pria itu langsung menyekap si sumiyati dan memperkaos si sumiyati langsung guys gak pake cang-cing-cong-cang-cing-cing gitu si cowok-cowok itu dan malam itu mahkotanya si sumiyati direnggut secara paksa secara bergantian oleh para pemuda-pemuda itu guys nah setelah si sumiyati dipaksa tuh sumiyati tuh langsung nih guys dibawa gitu diseret ke dalam mobil untuk dipindahkan ke sebuah tempat gitu guys biar jejaknya si sumiyati tuh gak pecium gitu sama masyarakat-masyarakat yang ada sekitar situ nah di dalam mobil nih si sumiyati tuh coba ngelawan gitu ya 6 orang, 6 laki-laki lawan 1 cewek nih otomatis pasti kalah kan logikanya aja sekuat-kuatnya cewek ngelawan tenaga laki-laki pasti kalah 1 lawan 1 aja bisa kalah apalagi 1 lawan 6 nih udah dan bener aja salah satu dari pria itu tuh gak sengaja dia menghilangkan nyawanya sumiyati dan karena panik guys akhirnya para pemuda-pemuda yang tadi itu yang jahat banget sama si sumiyati ini mereka itu mengubur sumiyati dengan gak layak lah gitu guys dan mereka ya itu ngebu, istilahnya ngebuang ya ngebuang dasarnya sumiyati ke sebuah tempat yang sampai sekarang gak bisa ditemuin tempatnya itu ada dimana nah setelah kejadian itu guys arwahnya si sumiyati ini penasaran nih dia itu menghantui seluruh penjuru kota Makassar dan sasarannya adalah tukang ojek dan tukang angkot ah tukang angkot supir angkot maksudnya tukang beca sama supir angkot nih terutama mereka yang memakai baju merah nah bingung gak? nah pasti kalian bertanya-tanya kan kenapa nih si sumiyati ngincar tukang beca sama si supir angkot karena katanya nih menurut cerita yang menyebar gitu pelaku yang memperkau sumiyati itu adalah tukang beca dan supir angkot guys dan salah satu dari pelaku adalah memakai baju berwarna merah nah itu kenapa si sumiyati ngincarnya si tukang bacek tukang beca sama supir angkot terutama pak wajah merah ya itu karena pelakunya mereka nah si sumiyati ini sendiri sering banget nih diceritakan berwujud seperti hantu wanita pada umumnya guys ya penampakannya ya kira-kira mirip miske lah atau misundel lah kayak gitu ya tapi guys sumiyati ini punya ciri khas tersendiri nih dia punya ciri khas gak mau disamain sama miske sama misundel mau tau gak cirinya apa? jadi ciri khas dari hantu sumiyati ini adalah dia ini bisa berganti-ganti pakaian berganti-ganti warna baju sesuai dengan moodnya si sumiyati nah bingung kan hantu bisa berganti-ganti pakaian gue rasa disana ada desainer gitu kalian nah jadi nih guys katanya nih menurut cerita nih ya dia ini punya dua baju nih yang satu warna putih yang satu warna merah bingung kan kapan nih dia pake baju putih kapan nih dia pake baju merah nah jadi kalau si sumiyati ini lagi pake baju putih nih dia tuh biasanya si sumiyati moodnya lagi bagus nih dia bakalan bersikap baik gitu bersikap lembut gitu guys bahkan dia gak segan-segan bakalan nolongin orang-orang yang kesesat gitu atau yang butuh bantuan ditolongin tuh sama dia nah tapi kalau dia lagi pake baju merah nih sama kayak cewek lagi PMS kagak bisa disenggol kagak bisa diajak ngomong dikit parah tuh cewek jadi nih kalau misalkan si sumiyati lagi pake baju merah nih itu tandanya si sumiyati lagi marah dia moodnya lagi kagak enak guys gue rasa si sumiyati lagi PMS kalo pake baju merah iya tuh lagi pake baju merah di PMS tuh gak segan-segan tuh kalo lagi pake baju merah dia apa dia nyari korban guys nah kalau ada seseorang yang ketemu sumiyati lagi pake baju merah nih itu bisa dibilang orang itu bakalan sial guys bakalan entah kecelakaan entah sakit atau yang lebih parahnya dia bakal meninggal dunia nah selain itu nih guys ada lagi nih kisahnya tentang si hantu sumiyati jadi katanya hantu sumiyati ini berasal dari sebuah tempat yang bernama Karaenta atau Karaenta nah bagaimana nih orang Makassar coba Karaenta apa Karaenta nah itu maaf maaf kalo ada salah ya nah jadi aku bahas sedikit tentang wilayah Karaenta ya jadi Karaenta itu merupakan kawasan hutan yang ada di kecamatan Cenrana di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan nah Karaenta ini adalah sebuah kawasan hutan yang dilindungi karena tempat ini tempat ini banyak berdiamnya berbagai macam spesies flora dan fauna guys dan juga banyak keaneka ragaman hayati yang biasanya digunakan untuk pelatihan ilmiah nah selain itu tempat ini juga dijadikan sebagai tempat untuk mempertahankan cadangan air di bawah tanah guys munculnya hantu sumiyati berawal dari seorang siswi nih guys yang tiba-tiba dia itu kerasukan makhluk halus kemudian siswi ini luncuk nih sebuah tempat terus orang-orang yang ada di sekitar siswi ini nih coba buat menangin siswi yang kerasukan itu tuh terus mencoba menuruti arahan yang ditunjuk sama siswa itu dan ternyata pas ditunjuk nih pas nyampe ke tempat tujuan itu adalah sebuah hutan lindung di Karaenta guys dan tepatnya ada di sebuah pohon beringin tua yang sangat-sangat besar dan sejak itulah nih hantunya si sumiyati ini kerap sekali muncul sering banget muncul di tempat itu nah beberapa orang juga mengaku nih guys sering banget melihat hantu sumiyati ini ada di taman pusat kota Makassar sampai saat ini juga katanya sering banget nih sering suka nongol gitu jadi tuh hantu sumiyati gak cuma satu tempat aja dia muter-muter tuh di keliling-keliling kota Makassar ya kalau menurut aku ya dia nyari pelaku yang udah ngebuat dia kayak gitu wajar sih ya jadi kayak dendam gitu guys masih gak terima kalau misalkan dia kehilangannya awalnya dengan cara kayak gitu nah meski sudah menjadi urban legend sekitar tahun 1990an yang tadi aku udah sebutin ya ternyata hantu sumiyati ini pernah nih guys pernah menghiasi pemberitaan koran-koran lokal sekitar tahun 2000an awal dan ternyata gak cuma di Makassar aja nih cerita hantu sumiyati cerita serupa datang nih guys di Jayapura ceritanya itu datang di bulan April tahun 1984 oh lebih awalnya tadi kan 1990an ini 1984 kalau di Jayapura hantu sumiyati ini disebut sebagai perempuan yang memiliki hidung yang mancung gitu terus rambutnya panjang dan bertumbuh anggun gitu guys kayak wanita-wanita jaman Belanda gitu dah tapi namanya sumiyati dan alhasil masyarakat saat itu resah nih karena rumor yang sudah tersebar gitu guys akhirnya mereka lebih memilih untuk tidak keluar rumah gitu karena ya itu mereka takut kalau misalkan harus ketemu sama hantu sumiyati nah ternyata kisah tentang hantu sumiyati ini diangkat nih guys ke sebuah film layar lebar legenda tersebut menjadi tema besar film lokal yang berjudul sumiyati dan film ini digarap oleh Syahrir Arsid Dini pada tahun 2015 silam itu dia guys kisah tentang urban legend sosok hantu perempuan yang bernama sumiyati asal makasar dan ternyata kisahnya ini katanya masih dipercaya nih guys sampai sekarang gimana menurut kalian apakah kalian pernah nih punya pengalaman bertemu dengan hantu sumiyati atau malah kalian pernah bertemu dengan hantu-hantu lainnya coba kalian komen di bawah ya oke sebelum aku mengakhiri videonya aku minta buat kalian yang baru dateng nih jangan lupa untuk kalian like komen subscribe dan jangan lupa kalian share ke semua sosial media yang kalian punya jangan lupa juga share ke teman-teman nih ke saudara keluarga semua selingkuhan pacar tuh di share deh buat kalian nonton rumput orang-orang oke aku puput pamit undur diri semoga kita bisa bertemu kembali di episode kisah misi selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati